Halo Sobat, memasang sil krankshaft pada enjin adalah langkah yang harus ekstra hati-hati, karena jika terjadi kebocoran pada sil krankshaft, bisa mengakibatkan oli enjin berkurang. Selain itu, pekerjaan mengganti sil krankshaft membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan harus membuka banyak komponen terlebih dahulu. Maka dari itu, saat memasang sil krankshaft, kita harus menggunakan tool yang proper. Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kami memasang sil krankshaft enjin C11. Pertama, pasang guide dari tool krankshaft installer. Guide ini berfungsi untuk memudahkan dan mencegah kemiringan dudukan sleeve pada sil krankshaft. Guide ini dipasang menggunakan dua buah baut pengikat, yang dipasangkan pada lubang baut pada krankshaft. Baut pada tool ini sudah didesain pendek, sesuai dengan tool atau tipe krankshaft yang dipasang. Jika bautnya kependekan, disediakan juga baut yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, masukkan krankshaft sesuai guide yang telah dipasang. Sebelum memasang sil krankshaft, pastikan dulu semua tempat sil krankshaft dipasang dalam keadaan bersih dan kering. Lalu masukkan pendorong sil krankshaft. Pendorong ini berukuran sama dengan sil krankshaft, sehingga bisa mendorong sil dengan persisi. Cara kerja tool ini adalah, pendorong sil krankshaft akan mendorong sil masuk ke dalam, dengan bantuan nut yang diputar masuk ke dalam, sehingga mendorong sil untuk masuk. Guide yang dipasang pertama gunanya untuk meluruskan dorongan agar sil bisa masuk dengan rata. Saat memutar nut, kita juga perlu merasakan dan melihat sil apakah putaran terasa normal dan sil masuk dengan lurus, ataukah terasa keras. Jika merasakan keanehan, baiknya periksa kembali dudukan sil krankshaft, apakah sudah pada posisi yang benar. Setelah putaran terasa keras, artinya sil sudah masuk dengan sempurna. Langkah selanjutnya yaitu membuka nut pada start dan melepas pendorong sil krankshaft. Lalu pastikan sil sudah terpasang dengan baik, dengan cara melihat area-area sleeve dan bibir sil. Yakinkan sil sudah terpasang dengan benar sebelum membuka guide toolnya, agar tidak dilakukan pekerjaan berulang. Setelah guide tool terlepas, lakukan pengecekan lagi pada area krankshaft dan sil. Pengecekan ini agar memastikan hasil pemasangan sil sudah benar-benar baik dan benar. Langkah selanjutnya yaitu memasang 9 baut penahan sil krankshaft. Ukuran baut yang dipakai adalah metrik ukuran M6. Sebelum memasang baut, jangan lupa untuk memberikan threadlock terlebih dahulu. Pemberian threadlock berguna agar baut tidak terlepas saat menerima getaran dari enjin. Penggunaan threadlock ini biasanya diwajibkan untuk baut-baut yang kritikal dan berada di bagian dalam enjin. Pengencana baut ini juga baiknya disilang-silang atau berlawanan arah, agar tekanan yang diberikan pada sil krankshaft bisa merata. Kemudian baut kita kencangkan menggunakan kunci torsi, sesuai dengan spesifikasi yang ada pada servis manual. Penggunaan kunci torsi ini sangat diwajibkan saat mengencangkan baut. Karena setiap baut yang ada di mesin mempunyai kekuatan pengencangan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan kunci torsi, kita bisa menyesuaikan kekuatan pengencangan baut tanpa harus bermain feeling atau merasa-rasa. Demikian video tentang cara memasang sil krankshaft, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan sobat semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya.